Intro Ada yang bilang gue kudet karena gak gunain RAM ini untuk foto-enhancer. RAM ini, sebuah AI foto-enhancer yang cukup populer di Android. Jadi gini, bukannya kudet tuh deh, gue sebenernya juga udah lama menggunakan RAM ini. Tapi kerjaan gue lebih banyak di depan PC. Jadi alternatif foto-enhancer di PC yang gue temukan adalah keyfp gun dan real ISR gun. Jadi di video ini gue akan coba bandingkan kinerja dan kualitas kedua AI tersebut. Gue menyebutnya, Duel AI. Yuk, semak yuk. Duel pertama yang akan gue lakukan adalah membandingkan durasi dalam restorasi foto. Pertama, RAM ini. Silahkan download RAM ini di Play Store atau App Store HP kalian. Lalu buka. Dan pilih foto dari galeri. Lalu pilih enhance. Oke, iklan 30 detik lumayan. Lu kalau hoki kadang ada iklan yang cuma 10 detik. Lalu klik ikon download. Dan save. Iklan lagi. Sip, selesai. Untuk meng-enhance satu foto, RAM ini membutuhkan waktu sekitar 34 detik termasuk iklan. Lalu tambahan 33 detik lagi untuk menyimpan hasilnya ke galeri. Dan ditambah banyak loading saat memilih foto di galeri. Ya, sekitar 3 detik. Jadi, totalnya sekitar 70 detik untuk meng-enhance satu foto. Itu artinya, kalau ingin meng-enhance 10 foto, estimasi waktunya adalah 700 detik atau 11 menitan. Tapi ternyata versi gratis dari RAM ini hanya bisa meng-enhance foto 5 kali saja dalam 1 hari. Dulu perasaan 10 dah. Wah, wah, wah. Cuan! Oke, berarti estimasi waktunya menjadi 350 detik. Hampir 6 menitan untuk 5 foto. Catatan Duda. Setelah meng-enhance 5 foto, lu sebenarnya bisa untuk meneruskan foto ke-6. Tapi membutuhkan waktu 3 jam lebih untuk mendapatkan ekstra kredit. Setelah itu, kalau ingin lanjut lagi atau enhance foto ke-7, lu harus nunggu 18 jam untuk mendapatkan ekstra kreditnya. Jadi, bisa disimpulkan maksimal foto yang bisa di-enhance pakai RAM ini adalah 7 foto per hari. Karena ekstra kredit dari foto ke-6 ke-7 saja terpaut waktu 15 jam. Apalagi foto ke-8, pasti udah berangsur 1 hari ya. Alias waktunya reset dari 0 lagi. Next, sekarang GFP Gun. Gue menggunakan versi portable di Windows via Anaconda Prom. Untuk contoh yang sama, mulai dari 1 foto dulu saja. Hasilnya nanti di folder result ini. Pada Anaconda Prom, lalu tekan Enter. Nah, selesai. Untuk 1 foto, GFP Gun mampu meng-enhance foto dengan durasi 9 detik. Itu artinya, kalau 10 foto sekaligus, estimasi waktunya adalah 90 detik atau 1,5 menit saja. Tapi, pada realitanya, setelah gue coba tambahkan 10 foto untuk di-enhance sekaligus. GFP Gun mampu meng-enhance foto dengan durasi 59 detik saja. Justru malah lebih cepat dibanding perhitungan sebelumnya yang 1,5 menit. Oke, jadi Duel AI Remini gratis versus GFP Gun dalam konteks durasi dimenangkan oleh GFP Gun. Next, ini yang paling ditunggu. Manakah hasil foto restorasi terbaik di antara keduanya? Eksperimen fotonya ada 7 kategori sebagai berikut. Oke, foto pertama. Foto blur dengan resolusi sekitar 700 piksel. Nah, foto berikut. Hasil mata gue lebih suka Remini. Secara kerutan mata lebih oke. Tapi giginya tidak oke, karena nampak menyatu. Kalau GFP Gun, lebih baik dan jelas. Rambut keduanya oke. Nah, sweater nampak lebih baik yang GFP Gun. Foto berikut. Kain di kepalanya Miele sama terlihat lebih baik yang GFP Gun. Remini sedikit kacau. Dan atasnya masih blur. Untuk wajah keduanya oke. Tapi bibir sekali lagi lebih bagus yang GFP Gun. Karena vermilion border atau garis batas bibir lebih terlihat. Dan tubuhnya... Ya, tentu saja udah terlihat GFP Gun yang lebih baik. Walau memang hanya menghaluskan dalam perbaikannya. Ketimbang remini yang masih sama pecah dengan foto aslinya. Alias tidak ter-enhance. Lanjut, foto ini gue mulai dari rambut. Lebih tertata rapih yang GFP Gun. Tapi gue lebih suka detailnya remini. Untuk wajah keduanya oke. Tapi GFP Gun menghilangkan aset penting seperti gigi kawat. Kalau remini masih ada ya, walau tidak begitu detail. Lalu ada kuping yang lebih oke GFP Gun. Dan lagi-lagi remini harus melewatkan detail pakaian. Kalau GFP Gun masih berusaha meng-enhance area selain wajah. Walau kealiannya memang tidak dikhususkan ke sana ya. Oke, poin pertama dari foto-foto blur. Gue berikan kepada GFP Gun. Next, foto kedua. Foto jadul hitam putih. Foto yang resolusinya kecil parah. Tapi kedua AI mampu mendeteksi wajahnya. Kalau foto ini udah terlihat siapa yang lebih baik ya. Menurut gue GFP Gun. Dan ini adalah foto hitam putih. Entah kenapa remini memberi warna pada bagian wajahnya saja. Area lainnya tetap hitam putih. Menurut gue ini hal yang aneh aja gitu. Lalu ada kerah pakaian. Dan detail topi yang terlihat lebih baik pada GFP Gun. Oke, satu poin dari foto hitam putih gue berikan kepada GFP Gun. Next, foto ketiga. Foto depth of field. Adanya ukuran seberapa jauh bidang fokus dalam foto. Jadi ada yang fokus dan ada yang blur. Nah, ada yang di belakang ini blur. Serta backgroundnya juga blur. Nah, fokusnya pada kakak yang baju merah. Jangan sampai lolos. Kira-kira AI-nya ngerti nggak kalau kondisi fotonya depth of field? Nah, ternyata keduanya tetap akan meng-enhance wajah yang blur. Seharusnya adik ini tetap blur. Tapi kalau hasil enhance-nya, terlihat wajah adik dari rem ini yang lebih oke. Tetapi backgroundnya ini kenapa ikut berusaha difokuskan? Kalau GFP Gun udah oke nih untuk enhance foto depth of field. Backgroundnya tetap blur. Tuh, hasil GFP Gun background di belakang kakaknya tetap blur. Ini bagus, berarti dia paham. Untuk enhance wajah, si kakaknya juga GFP Gun yang memiliki hasil yang lebih baik dan natural. Dan untuk rambutnya juga GFP Gun yang lebih oke. Lalu baju kakaknya juga GFP Gun yang memang good. Pink pasti nih. Oke, satu poin dari foto depth of field gue berikan kepada GFP Gun. Next. Foto keempat. Foto perempuan berhijab. Ini foto resolusinya kecil banget tuh deh. Dari wajah, GFP Gun lebih baik nih ya. Maskernya juga ter-enhance. Dan terjadi hal yang sama nih pada kedua AI. Untuk hijab, rem ini, dan GFP Gun masih menganggap itu rambut yang seharusnya tekstur kain. Mungkin masih agak sulit ya untuk melatih mesin learningnya. Tapi gue yakin cepat atau lambat, akan ada saatnya pengembang berhasil mengatasi hal tersebut. Karena pada foto berikut ini, hasilnya sudah cukup lumayan. Atau mungkin permasalahannya karena pengaruh warna kerudungnya ya. Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya. Oke, satu poin dari foto perempuan berhijab gue berikan kepada GFP Gun. Next. Foto kelima. Foto tampak samping. Aha, sudah gue duga nih. Di sinilah letak kelemahan GFP Gun. Foto tampak samping masih belum sempurna. Tapi rem ini, hasilnya sudah mampu mengatasi hal ini. Baik dari mata, hidung, mulut, telinga. Tapi kalau urusan rambut, GFP Gun masih menunjukkan kualitasnya. Oke, satu poin dari foto tampak samping gue berikan kepada rem ini. Next. Foto ke enam. Foto tiga orang sekaligus. Ini sebenarnya sedikit kurang adil ya. Karena gue melakukan dua kali enhance dengan rem ini. Soalnya resolusi foto setelah di enhance pertama masih kecil banget, Duda. Jadi terpaksa gue harus dua kali enhance buat membandingkan hasilnya. Oke, gue aja orang pertama. Ngomong-ngomong, ini anak SD jaman dulu, Duda. Set, udah kayak bapak-bapak. Apa jangan-jangan emang bapak-bapak yang lagi cosplay anak SD? Oke. Orang pertama dari matanya gue lebih suka hasil rem ini. Karena lebih lokal aja gitu. Kalau GFP Gun seperti mata-mata bule. Hidung gak ada masalah. Mulut gue lebih suka hasil rem ini. Dan rambutnya juga GFP Gun lebih baik. Oke. Orang kedua. Rambut depannya rem ini udah bagus. Tapi rambut belakangnya GFP Gun yang bagus. Jadi seimbang ya. Lalu wajah. Gue pilih rem ini. Karena ada rasa lokalnya. Foto orang ketiga. Jelas, ini rem ini menurut gue yang lebih oke. Kalau untuk backgroundnya, gue coba ambil dari yang ada pohon pisangnya ini. Dan hasil dari GFP Gun yang lebih bagus. Oke. Jadi satu poin dari foto tiga orang sekaligus gue berikan kepada rem ini. Next. Foto ketujuh. Atau foto terakhir. Foto selfie beramai-ramai. Oke. Gue akan mulai dari sisi kiri. Wow. Nampak lebih bagus semuanya dari rem ini ini mah. Dan GFP Gun kenapa orang yang ini jadi terlihat seperti laki. Dan juga mbak yang ini gusinya offside. Eh mbak. Matanya asik bener. Oke. Pindah ke sisi kanan. Nah. Masih rem ini nih yang mampu mempertahankan detailnya. Orang yang di belakang ini juga giginya bagus. Sedangkan GFP Gun tidak. Orang yang ini juga bagus yang rem ini. Dan rambut mbak yang baju biru juga lebih bagus rem ini. Mbak yang ini juga belum sempurna. Baik rem ini dan GFP Gun. Matanya kecil nih. Tapi kalau untuk background. Hasilnya tetap lebih baik yang GFP Gun. Karena memang dibantu juga dia sama AI Real ESR Gun. Oke. Jadi satu poin terakhir dari foto selfie beramai-ramai. Gue berikan kepada rem ini. Jadi hasil akhir Duel AI Photo Enhancer. Dari ketujuh kategori foto versi nihil project. Dimenangkan oleh GFP Gun. Intinya sesuaikan kebutuhan dan device kalian. Penilaian yang lebih mutlak itu sesuai dari selera kalian masing-masing. Silahkan dicoba sendiri. Oke. Oh iya. Gue mau ngasih unjuk. Kalau GFP Gun diberi sharpness. Via Photoshop nih ya gue kasihnya. Tuh. Maka hasilnya akan lebih detail lagi. Semoga ada gitu skrip tambahan yang bisa ngasih sharpness sesuai yang kita mau. Oke. Koko Sintao. Sip. Sekian monitor ke 61 ini tentang Duel AI Photo Enhancer. Remini vs GFP Gun. Jika menurut lu video ini bermanfaat. Support channel ini dengan like, share, komen, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram. Silahkan boleh tag akun nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan. Klik follow tuh sekalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke duda. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.